Presenter Ruben Onsu ngamuk saat betran peto, anak angkatnya, kerap dituding sebagai dalang perceraiannya dengan Sarwendahtan. Ruben Onsu lantas menyentil pemilik akun TIKT LK at Logika Bank LKTA yang membuat konten narasi dirinya dan Sarwendahtan bercerai karena orang ketiga. Sebab konten tersebut menggiring opini orang ketiga penyebab keretakan rumah tangganya karena betran peto. Dengar ya, jangan libatkan anak saya terus menerus, Konten yang tadinya saya anggap punya konten edukase akhirnya tak lebih dari informasi keliru dan sok tahu kat Ruben dikutip dari unggahannya, Kamis 3 Oktober 2024. Ruben membantah apabila dirinya bercerai dari Sarwendahtan karena orang ketiga. Ia menilai konten yang dibuat akun TIKT LK at Logika Bank Ikahtri adalah fitnal dan merusak nama baiknya dan keluarga. Terlebih selama sidang cerai Ruben dan Sarwendahtan berjalan tertutup dan tak ada yang mengetahui penyebab Ruben menggugat cerai Sarwenda. Bahkan pengacara saya, Minola Sebayang saja, tidak membuat konten tentang permasalahan rumah tangga saya, padahal beliau adalah orang yang tahu detail permasalahannya, ujar Ruben. Jika hal ini masih terus berlanjur, Ruben tak menutup kemungkinan akan mengambil langkah hukum ke depannya. Mengingat semakin banyak yang membuat konten tentang betran petul sebagai penyebab perceraian Ruben dan Sarwenda. Kami sedang ingin memulihkan diri tanpa harus menyakiti orang lain. Bolehkah kami bernapas sebentar dari cobaan ini? Pungkas Ruben Adapun Ruben menggugat cerai Sarwendahtan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni. Sarwenda dan Ruben Onsu ternyata sering bertangkar sejak 4 tahun belakangan ini. Atas kondisi tersebut, Sarwenda dan Ruben Onsu kemudian memutuskan untuk bercerai setelah 11 tahun membina rumah tangga. Putusan cerai dibacakan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada selasa 25 September 2024. Hal tersebut disampikan oleh kuasa hukum Sarwenda, Ceris Samsiwu. Ceris Samsiwu menyebut adanya perbedaan pendapat antara klinnya dengan Ruben Onsu selama menikah. Bahkan perbedaan pendapat di antara Sarwenda dan Ruben Onsu itu telah terjadi sejak 4 tahun belakangan. Pertengkaran itu sering, kecil tapi sering, kata Ceris Samsiwu dikutip dari Youtube Sambelalap, Rabu 25 September 2024. Bahkan perbedaan pendapat itu telah dialami Sarwenda dan Ruben Onsu sejak 4 tahun lalu.